Dua orang polisi gadungan yang melancarkan aksinya di kota Makassar. Mereka merampas kendaraan serta mengambil barang berharga para korbannya dengan modus razia di beberapa titik wilayah di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu. Mereka berinisial MR, 24 tahun, dan AW, 24 tahun. Kini, mereka telah diringkus oleh tim Uni Jatanra Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Devi Sujana, sejauh ini ada dua kasus melibatkan kedua polisi gadungan tersebut. Modusnya sama, yakni berpura-pura sebagai polisi yang melakukan razia terhadap anak-anak yang diduga melakukan balap liar. Menurut keterangan korbannya, pelaku ada dua orang, iujar Devi kepada wartawan. Rabu, 2 Oktober 2024. Kasus ini terungkap setelah Polrestabes Makassar menerima beberapa laporan polisi selama dua bulan berturut-turut terkait tindak pidana perampokan. Korbannya rata-rata remaja. Tidak hanya merampas motor, ponsel, uang dan harta berharga, dua polisi gadungan itu bahkan mengikat tangan dan menutup mulut dan mata korbannya dengan lakban. Biasanya, polisi gadungan tersebut beraksi di malam hingga dini hari. Di antara korban mereka adalah remaja bernama Sujad Micho dan Arif. Sepeda motor kedua remaja dirampas atas tuduhan melanggar arus lalu lintas di Jalan Urib Sumo Harjo, Makassar. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Devi Sujana mengungkapkan, di TKP pertama, Korban polisi gadungan itu berjumlah empat orang. Sedangkan di TKP kedua, korbannya tiga orang. Rata-rata korbannya adalah anak remaja, E. Ujar Devi. Menurut Devi, para remaja yang menjadi korban itu terkecoh dengan penampilan dan atribut kepolisian yang digunakan kedua pelaku. Cara bicara kedua pelaku tegas, mirip polisi, untuk mengintimidasi para remaja. Sehingga mereka tidak berani melawan. Apalagi polisi gadungan itu beraksi memang pada saat malam, menjelang dini hari, E. ungkapnya.